Pemirsa guna menunjang bibit muda atlet basket di tanah air, sekelompok anak muda mendirikan Akademi Basket di Bandung, Jawa Barat. Akademi ini siap mencetak pembasket muda masa depan untuk berkiprah di kancah nasional. Untuk mendukung prestasi bola basket di tanah air, sekelompok anak muda mendirikan Akademi Basket bernama Unguardable Basketball Lab Academy. Peluncuran Akademi ini digelar di kawasan Gorsiliwangi, kota Bandung, Jawa Barat. Acara ini juga menghadirkan pembasket tanah air seperti Danny Ray, pemain tanggerang Hawks Basketball, dan Surli Yadin, pemain dari klub Bali United Basketball. Kedua atlet itu memberikan pembinaan secara langsung kepada bibit-bibit muda dari Unguardable Basketball Lab Academy. Mulai dari latihan fisik hingga cara mengkirim bola dengan baik dipaparkan oleh para atlet nasional. Selain itu, Akademi ini juga memiliki latihan khusus agar para talenta muda Bandung dapat mengembangkan keahlian bermain bola basket. Hingga saat ini Unguardable Basketball Lab Academy sudah mempunyai 40 murid untuk menjadi bibit muda atlet tanah air. Dengan yang membuka ini, saya sih inginnya anak-anak yang ada di Bandung, terutama anak-anak basket itu, bisa mencurahkan hobinya atau apa sih, pengen profesional ke dalam basket yang disidus lagi. Di sini kita berlatih dengan sikit dribbling, terus kayak speeding, segala macam itu. Kita dilatih benar-benar. Menurut Dhani Ray dan Surliyadin yang merupakan pemain di IBL, murid yang berlatih di Akademi ini sudah mempunyai bakat. Meski demikian, bakat itu tetap harus di asah agar terus berkembang. Dari bibit-bibitnya bagus banget, soalnya anak umur segini itu sudah senang basket saja itu sudah oke. Apalagi kalau saya lihat di klinik hari ini itu sudah mulai banyak yang jago dribble. Bukan bisa ya, jago lagi dribblenya gitu. Jadi berarti mereka sudah paham basket dan sudah pernah memahami basket. Jadi bibitnya itu sangat cerah sih buat masa depan bola bagian Indonesia. Itu juga yang kita harapkan. Sejauh saya melihat hari pertama gitu ya, adik-adik di sini itu yang pertama tekun, antusias banget di sini. Dan beberapa juga ada yang punya skill yang lebih lah dari yang lain. Dan harapannya ketika mereka latihan di sini, mereka bisa tembus ke Liga Nasional. Rencananya Unguardable Basketball World Academy akan membuka akademi di kota lain seperti di Jakarta dan Surabaya pada tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AINews melaporkan.